Ketua Umum Mengurus Besar Nahgatul Ulama, Kiai Haji Said Akhil Siraj, mengungkap kencapaiannya dalam memimpin NU selama 10 tahun terakhir. Dia mengaku sudah banyak memajukan NU, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Untuk ekonomi, Kiai Said sapaan akrabnya mengungkap keuangan PBNU tumbuh baik selama masa kepemimpinannya. Untuk saat ini, kas NU mencapai 1,8 triliun rupiah. Alhamdulillah, selama 10 tahun, pertama, baru kali ini sejak NU berdiri, keuangan bisa diaudit. Diaudit orang luar? Orang luar, auditor eksternal. Selama ini belum pernah. Dan mendapatkan WTP, sudah dua kali diaudit selama ini. Alhamdulillah. Begitulah lazis, waktu saya baru masuk, ada uang 500 juta, lazis NU itu. Sekarang sudah 1,8 triliun. Sedangkan untuk pendidikan, Kiai Said mengungkap bahwa NU kini telah memiliki 43 perguruan tinggi yang ada di bawah badan hukum NU. Perguruan tinggi, Alhamdulillah sampai hari ini 43. Yang di bawah badan hukum Nahdlatul Ulama. Sebelum Buya masuk ada berapa? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak? Yang ada kan miliknya pesantren. Miliknya Yasan, pesantren, NU, Yasan NU, pesantren NU, Lirboyo, Sidogiri. Itu punya perguruan tinggi. Tapi kalau yang sekarang, ketika zaman menterinya Pak Nuh, 24 perguruan tinggi. Pak Nasir sampai 38, Pak Nadiem 43. Kiai Said Akil memang dikenal luas di kalangan NU sebagai sosok yang memiliki semangat luar biasa untuk memajukan bidang pendidikan. Begitu pula beasiswa. Baru kali ini kita dapat beasiswa dari Marokko rutin tiap tahun 30 orang. Rutin? Rutin. Kalau Al-Alazar Mesir, tidak rutin tapi sering. Tiga tahun sekali, dua tahun sekali, 30 orang, 30 orang. Begitu pula tawaran beasiswa dari Cina. Ini yang teknologi ya. Bukannya agama, bukan. Oke. Nah, India, Australia. Kiai Said pun memastikan, jika dirinya kembali diberi amanah memimpin NU, akan lebih banyak perubahan positif di NU. Misalnya masih banyak. Apa kira-kira bu ya? Bisa diceritakan. Setiap cabang punya perguruan tinggi. Setiap cabang? Setiap cabang punya rumah sakit. 500 lebih? Iya, itu mimpi saja itu mimpi. Mimpi kan boleh mimpi. Iya, iya, iya. Artinya saya belum puas dengan capaian ini. Oke. Ketua Lembaga Survei Kedai Kopi, Henry Satrio pun merespon atas semua capaian tersebut. Namun, yang lebih disorotnya adalah uang kas sebesar 1,8 triliun rupiah yang diklaim sebagai hasil kerja kepemimpinan Kiai Haji Said Akil di PBNU. Pengamah politik ini pun mengusulkan agar Kiai Said menyumbangkan dana besar tersebut untuk kepentingan umat. Sebab, NU bukanlah sebuah bank. 1,8 triliun rupiah itu banyak sekali. Sangat baik bila disumbangin ke umat. Sehingga umat juga bisa sejahtera. NU kan bukan bank. Mohon maaf Kiai atas kesotauan saya. Tulis Henry Satria di akun twitternya atsatriohenry selasa 14 Desember.